Assalamualaikum Bupati Purwakarta, Bu Anaratna, Ando Gelis, Ando Bagher Saya seorang muslim Bu, saya prihatin lihat ibu mimpin penyegelan rumah ibadah saudara kita umat non-muslim Ibadah itu hak semua agama lo Bu, jangan pakai alasan izin untuk membuat orang muslim tidak bisa ibadah Kalau izinnya belum, dibantu dipermudah izinnya Bu, bukan malah disegel Kalau izinnya memang belum, biarkan mereka ibadah Bu sambil mereka ngurus izin Kalau cuman disegel tanpa solusi, itu namanya bukan soal izin lagi, tapi itu sudah bentuk pelarangan ibadah Bu Ibu tidak malu melihat takdir diteriakan sambil menutup rumah ibadah Kesannya kita umat islam alergi sama rumah ibadah agama lain Bu Astagfirullahaladzim Semoga masukan saya rakyat jelata ini bisa menyentuh hati Ambu Anaratna Jangan lupa Bu, non-muslim warga ibu juga, dan mereka cuman ingin berdoa pada Tuhan Bu Haleluya, puji Tuhan Shalom, selamat siang teman-teman Bapak ibu, saudara-saudari dimanapun anda berada pada kesempatan siang hari ini Kembali berjumpa dengan saya disini di channel Perianto Zamasih teman-teman ya Dan ketika ibu Anne, Anne Ratna Mustika melakukan penyegelan terhadap rumah ibadah Jemaat GKPS Purwakarta Karena tentunya harapan mereka sebagai pemimpin tertinggi di Kabupaten Purwakarta Seharusnya ibu Anne memberikan solusi terbaik untuk Jemaat GKPS di Purwakarta Tetapi malah apa yang mereka alami saat ini adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh membuat mereka tidak menduga bagaimana seorang bupati justru memimpin penyegelan rumah ibadah Dimana mereka melakukan ibadah-ibadah selama ini teman-temannya Namun sebelumnya kita akan melihat dulu bagaimana yang disampaikan oleh Bang Abu Janda disini ya Tadi kita sudah mendengarkan videonya tapi kembali saya coba bacakan kepada kita disini ini dia Assalamualaikum Bu Anne Ratna Saya cuma rakyat Jelata berharap bisa menyentuh hati bupati Purwakarta Saya seorang muslim dan saya prihatin Lihat ibu mimpin penyegelan rumah doa sambil ada yang teriak tabir ala wakbar Seolah umat Islam segitu fobianya sama rumah ibadah agama lain Jangan pakai alasan izin untuk merintangi mereka ibadah bu Ibu seorang bupati Kalau izin belum tuntas ibu bisa bantu permudah Mereka cuma warga minoritas yang cuma ingin berdoa pada Tuhan Oke dan kita langsung lihat saja apa komentar atau rasa kecewaan yang langsung disampaikan oleh Jemaat DKPS Purwakarta Dan ini dia Kita langsung lihat saja teman-temannya bagaimana tanggapan dari Jemaat DKPS Purwakarta Disini dari Helo Rio Ya ini dia teman-temannya kita akan coba bacakan saja disini Saya selaku anggota Jemaat Purwakarta sangat-sangat kecewa kepada beliau Dan saya rindu kepemimpinan mantan suami Ambu Ane Yaitu Pak Deddy Mulyadi ya teman-temannya Dimana Purwakarta pernah menyandang kota yang bertoleransi tinggi Bagaimana tidak seorang bupati tanpa pikir-pikir secara mendalam Datang ke lokasi langsung menyegel tempat ibadah kami Padahal kalau yang saya telah ahmerin Hukum SKB 2 Menteri tersebut Konstitusi pasal 29 ayat 2 harus tetap yang paling menjadi diutamakan Dan kalau beliau abu of power dengan cara langsung melakukan penyegelan Tanpa melalui proses peradilan Harusnya beliau ini bisa langsung dipidana Kita akan coba lanjutkan saja Kami seluruh Jemaat 3 PS dari saat ini Dari saat kasus ini muncul Hingga menjadi viral hanya berdoa mengandalkan Tuhan Dan berdoa ya Tuhan Yesus kami serahkan wilayah Purwakarta ke dalam tanganmu Biarlah terjadi yang baik untuk wilayah kami Sesuai dengan rencana dan kehendakmu Kita akan coba lihat secara baik-baik teman-teman ya Disini dari Jemaat GKPS mengatakan bahwa Dia harus sampaikan bahwa dirinya ribadi Merasa kecewa sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bupati Yaitu Ibu Ana dan sekalian juga menyampaikan bahwa Beliau ini merindukan bagaimana seorang sosok pemimpin Yang sebelum daripada Ibu Ana ini Yang adalah juga mantan suami Ibu Ana yaitu Pak Deddy Mulyadi Dimana pada saat kepemimpinan beliau Pak Deddy Mulyadi Dikatakan bahwa Purwakarta Purwakarta pernah menyandang sebuah predikat yaitu kota yang bertoleransi tinggi Nah kalau kita melihat disini artinya bahwa justru dengan Ibu Ana yang menjadi Bupati Bertolak belakang atau berbanding terbalik dengan sejak kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi Kalau Pak Deddy Mulyadi kota Purwakarta menjadi kota yang bertoleransi tinggi Malah dengan Ibu Ana kebalikannya Menjadi intoleran begitu teman-temannya Lalu kemudian kalau kita melihat dari bagian terakhir tadi Bahwa sempat disinggung soal konstitusi pasal 29 Seharusnya Ibu ini bisa langsung dipedana begitu teman-temannya Menurut Ibu atau Pak Helorio disini Lalu kemudian kita juga sangat mengapresiasi dari jemaat ini teman-temannya Dikatakan bahwa sejak kasus ini muncul lalu kemudian sampai viral begitu Mereka ya tidak mau membalas ya Apa yang dilakukan oleh Ibu Bupati Tetapi mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Apa yang saat ini menjadi pergumulan ya Atau persoalan yang terjadi di gereja mereka teman-teman Dan kita akan coba lihat saja juga bagaimana komentar Teman-teman yang lain soal apa yang disampaikan oleh Helorio tadi teman-temannya Ada dari Vincentia Marianovia Dikatakan disini semoga jemaat di Purwakarta Tetap dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Amin amin ya Lalu kemudian ada dari Petarigan Seringnya isu rumah ibadah ini dipakai untuk motif politik Dijadikan komoditas yang bisa jadi identitas merauk pengikut Dan itu sudah mendarat daging pula bagi sebagian warga Mau dijadikan komoditas Lalu ada dari Tris Liko Tuhan Yesus menyertai jemaat di Purwakarta Amin amin Dan kemudian ada dari Diyosi Mare Mare Pantas diceraikan Nah betul sekali teman-temannya kita melihat Karena ibu anak ini kan sebenarnya Dulu istrinya dari Pak Deddy Muliyadi Tapi kemudian akhirnya juga minta diceraikan Begitu ya Lalu ada dari Zuri Fins ya Oh my God Kasihan warga Purwakarta dapat pemimpin seperti ini Halo ibu Rakyat ibu bukan orang muslim aja Ya betul Kelihatan pemimpin bukan amanah Saya berdoa semoga Jumat GKPS Bisa segera beribadah kembali di tempat tersebut Ya kita akan doakan tentunya bukan harus disitu sih Tapi paling tidak mempunyai tempat yang memang Tidak lagi ada gangguan teman-temannya Dan kalau boleh bisa mendirikan gedung gereja sendiri Ya itu harapan kita teman-teman Lalu kemudian ada dari Saron Supri Hantini Dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat bagi anak-anak Tuhan di Purwakarta Amin amin Ada dari Adilius 19 Keluaran 14 ayat 14 Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja Wow luar biasa teman-temannya Jadi kita melihat disini bahwa Kalau orang memusuhi kita Kalau orang ingin melakukan kejahatan terhadap kita Maka kita sebagai anak-anak Tuhan Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Kita tidak perlu membalasnya Tetapi percayalah Tuhan pasti akan berperkara Dia yang akan turun tangan dengan masalah yang kita hadapi sekarang Ada dari Don Namlah Ya betul banget Ini disampaikan kepada Adilius 19 Luar biasa ya Lalu ada juga komentar dari Richard Benjamin Yoi Ya Biar Tuhan yang berperkara dengan Ibu Ane Ya amin Dia akan manusia Lihat aja nanti kalau Tuhan sudah turun tangan Amin amin ya Lalu kemudian ada dari Yuri Nelwan Tetap doakan saja Ya Ya kita akan terus doakan teman-teman Lalu ada dari Andeskap Hele Udah biasa intoleran di Indonesia Semuanya sudah dibuatkan di Alkitab Ya betul sekali Ya tapi ya Kita tetap doakan teman-temannya Semoga Indonesia ini menjadi Ya Negara yang betul-betul Menerapkan Yang namanya Toleransi Ya Itu harapan kita Lalu ada dari Dian Haki Salam kasih untuk saudara-saudara jemaat GPS Purwakarta Tetap teguh dalam Kristus Maju dengan menabur air mata Akan menunggu dengan sukacita Tuhan memberkati saudara semua di Purwakarta Tuhan yang akan menyatakan keadilan Tiba Jika tiba Saatnya Nanti Amin Lalu ada dari Aji Harismawan Ini yang terakhir teman-temannya Dia membalas Dari Elorio Pantesan ya Maksudnya akan pantesan Karena memang Tadi kita melihat bagaimana yang Tadi disampaikan oleh Elorio Lalu kemudian Oh ya betul ini dia Pantesan Pak Deddy Mulyadi Menceraikan Ibu Anratna Mantan istrinya Enggak layar Dipertahankan Nah itu dia teman-temannya Jadi kalau saya melihat disini Bahwa Yang pertama Benar-benar dulu Jumaat GKPS Purwakarta Kecewa dengan Tindakan yang dilakukan oleh Ibu Aner Ibu Aner Ratna Mustikah Kalau saya enggak salah Dan kemudian kita melihat Bahwa juga Menyampaikan bagaimana Soal konstitusi 29 ayat 2 Dan terakhir Bahwa dalam Kondisi Keadaan yang mereka Alami sekarang ini Gereja mereka Disegal Dan mereka hanya berharap Kepada Tuhan Tuhan yang berperkara Dan Tuhan pasti akan Menolong Keluarga Daripada Jumaat GKPS Purwakarta Dan sekian saja Yang bisa saya bagikan Kepada kita semua Pada kesempatan Siang hari ini Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Shalom